Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara-saudara kusuma Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan pergantian boring atau blok ya Pergantian boring atau blok Yaitu di mesin senso Senso kecil ya Yang biasa untuk memotong kayu ya Oke langsung saja kita ke video Gantian boring tersebut Oke simak terus tahapannya Oke kawan-kawan kita akan mencoba Memasang boring atau blok baru ya Ini kemarin baru saya beli Mereknya yaitu Nikosilen ya Nikosilen dengan ukuran Dengan ukuran 45,2 mm ya Ini khusus mesin 5800 ya 5800 Harganya ini guys Kalau di tempat saya 275.000 harganya Ya lumayan lah Daripada yang ini kemarin Kalau ini asli KW guys Ini asli blok KW Blok boring Senso KW Mereknya aja New West Stay Jadi terbalik ini Seharusnya S dulu baru T ya Seharusnya S dulu baru T Kalau ini terbalik Ini asli Tiruan ya Atau KW Barang KW Jadi saran saya Untuk teman-teman yang Pemula Jangan Kalau misalnya mau ganti boring Jangan Ganti boring dengan Blok yang KW Seperti ini ya Karena kekuatannya Tidak akan lama ya Ketahanannya Tidak akan lama Paling lama Pemakaian Sekitar Satu bulan ya Itu sudah paling lama Kalau punya saya ini Kemaren Pemakaiannya Sekitar Dua minggu Sudah rusak ya Ini harganya Cuma Seratus Berapa itu Seratus Seratus Lima puluh K Seratus Dua puluh Saya juga Kurang tahu Sudah lupa Harganya Yang jelas Ini blok KW Yang ini KW Nyes KW Kalau ini Saya tidak tahu Asli apa Tidaknya Cuma Kata Penjual Pemilik toko Yang ini Sudah yang paling Bagus Katanya Yang lumayan Bagus Seperti itu ya Ada pun Merk yang lain Seperti Radin Kemudian Monster Saya belum Pernah Coba Nanti Saya Kapan-kapan Akan Coba Kedua Blok Tersebut Kata Teman-teman Radin Sama Monster Itu ya Lumayan Bagus Katanya Tahan Tempur Ya Kalau Niko Silen Ini Saya Tidak Tahu Hari Hari ini Saya Akan Memasang Ini Blok Baru Ini Dan Nanti Saya Akan Coba Perdana Untuk Memotong Kayu Isi Di Dalamnya Kita Lihat Dulu Nah Jadi Seperti Ini Bentuknya Nah Jadi Seperti Ini Bentuk Di Dalamnya Ada Ring Ring Kemudian Sepinya Kemudian Apa Ini Saya Kurang Tahu Namanya Ada Piston Nya Juga Ya Kita Cobalah Untuk Kerja Nanti Seperti Apa Tenaga Dan Ketahan Nya Dari Merek Niko Silen Ini Oke Kita Pasang Dulu Blok Nya Ya Sekali Lagi Saya Ingin Menyampaikan Sebelum Kalian Memasang Piston Atau Memasang Ring Piston Itu Harus Dikasih Oli Dulu Ya Oli Oli Campur Dikasih Oli Pelumas Di Piston Dan Di Dalam Blok Nya Ya Tujuannya Agar Piston Awet Sebelumnya Saya Juga Sudah Menyampaikan Di Video Saya Sebelumnya Dikasih Dikasih Oke guys Bloknya sudah terpasang Seperti ini Bloknya sudah terpasang Kompulator sudah Kemudian Paking disininya saya ganti Pakai yang baru tadi Ini mereknya Merek monster Merek monster Pakingnya Ini tinggal Masang cupnya Masang cup Dengan stang Kemudian kenal pot Tinggal itu saja lagi Oke Nanti kalau sudah selesai dipasang Kita akan tes hidupin Kita rayon dulu Sekitar Habis satu tanki Agar Bloknya ini Kata orang-orang awet Biar awet Bloknya harus dirayan dulu Jangan dibawa kerja dulu Habis dirayan Habis satu tanki Kemudian kita tes Untuk memotong dulu Yaitu memotong kayu Jangan langsung untuk membelah Tes untuk memotong dulu Jadi seperti itu Oke guys Kita Masang cupnya dulu Dengan Kenal potnya Baru kita Tes Nyalain kita rayon nanti Oke Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video